Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini saya akan mencoba berbagi bagaimana cara mengatasi pompa air booster yang tidak bisa mati sendiri Bagi yang belum mandi silahkan mandi dulu Kemudian bagi yang sudah mandi silahkan Subscribe agar saya lebih semangat lagi membuat video-video yang lebih menarik lagi Pada saat kran dimatikan atau ditutup Ada kasus dimana dia tidak bisa mati Kran sudah ditutup tapi mesin tetap nyala Bahkan bisa berjam-jam atau berhari-hari tidak mati Nah kok bisa? Salah satunya adalah karena misalnya terjadi kebocoran di pipanya Salah kedua bisa jadi ini karena tekanannya sangat tinggi Flow switchnya itu posisinya akan membuka terus gitu karena tertekan terus Flow switch itu kan sistemnya dia itu kalau tidak ada air Tidak ada aliran dia posisinya seperti ini Kemudian kalau ada aliran dia akan membuka seperti ini Nah pada saat terbuka itu on Nah karena pada saat krannya ditutup Karena ini terjadi terdorong terus maka dia akan kebuka seperti ini terus Tidak mau menutup Walaupun kran di ujungnya itu sudah ditutup Karena tertekan terus posisinya akan membuka terus Jadi tidak pernah mati Nah mungkin seperti itu Bagaimana cara mengatasi-nya? Mengatasi flow switch yang tidak mau mati walaupun kran sudah ditutup Ini namanya pressure switch Kemudian Di samping pressure switch kita perlu ini juga Biasanya di pasaran dibilang ini double nipple ya Kalau ini kan 3 per 8 ini Jadi ujung ini juga 3 per 8 Kemudian Ini saya cari yang setengah saja Jadi 3 per 8 ke setengah Karena ini akan saya masukkan ke Ini yang ukurannya setengah saja Jadi kalau misalnya beli ini Sekilian beli double nipple nya Kalau ini di online juga banyak Ini juga banyak Kalau beli di toko itu Kemarin saya sampai muter-muter susah Sudah beli ini Ternyata beli ini Akhirnya beli online juga Karena agak susah mendapatkan yang ini Ini kita buka saja ya pompanya Biar jelas Ini yang perlu Alat yang diperlukan kemungkinan Ini cutter Terus ini ya Ini slot tipnya Terus ini slot tip yang untuk keluarnya Terus ini Ini saya taruh di tempat lain dulu Nah ini saya buka Ini taruh di pinggirkan saja Jadi ini pompanya seperti ini Ini pastikan listriknya dimatikan ya Ini sudah saya cabut Jangan sampai tersetrum Berbahaya Untuk keamanan Jadi pastikan Posisi mesin Sudah terputus Dari jaringan listrik Kemudian Ini kita cabut Seperti ini kabelnya Kabel flow switch Mungkin perlu saya dekatkan sedikit Ini kabel yang saya lepas dari Flow switch ya Yang nempel di mesin Seperti ini Konektornya Terus ini warnanya Biru Sama Abu-abu Yang warna Abu-abu itu Yang Ada Strumnya ya Biasanya dibilang lift Caranya ngecek Ini pakai Test pen Seperti ini Ini dipegang Kalau kita Colok ini Disini itu ada Ada pinnya Yang Yang disana Di dalam Nah nanti Kalau kita tekan seperti ini Kalau ini nyala Berarti Nah itu yang Tandanya ada Strumnya Ini tidak Saya tekan Lampunya tidak nyala Ini kalau Di test pennya Saya tekan Nyala itu Seperti itu Saya lepas lagi Mati Ini saya tekan lagi Nyala Nah kabel itu Yang ada strumnya Ini sudah saya bikin Sehingga yang ada strumnya Itu yang warnanya Abu-abu Nah terus Kira-kira ini posisi di tengah Biar enak aja Sebenarnya bisa Dimana saja Tapi ini saya pilih Yang di tengah Ini Saya potong Seperti ini Jadi dipotong Seperti ini Jadi sebelumnya Dikupas Dikupas Luarnya saya Hati-hati ya Jangan sampai Yang Ini ada kabel satu lagi Yang warna biru Terluka itu Jadi seperti ini Setelah dipotong Maka Nampak Nampak seperti ini Tetap perlu sambungan Yang ini Sekitar segini saja Ini biar tertempel dulu ya Biar gampang Enak ini Jadi kabel yang dari ini Yang lift ini Salah satunya Kita sambungkan dengan Kabel Keluaran ini Keluaran Dari Pressure switch Gampangnya Ini tinggal Ini yang tadi Dipotong Seperti ini Kita sambungkan Seperti ini Ini adalah Seri Susunannya Seri ya Kenapa Tidak di ujung sini Soalnya Ini konektor Masih dipakai Biar nancepnya Itu gampang Kalau motongnya Disini Nanti susah Kita sambungkan Kemudian Di isolasi Ini pakai isolasi Yang khusus Buat listrik Berarti ini Tinggal dimasukin Lagi seperti Semula Ini posisinya Dari sini Jadi Susunannya Adalah Seri Kenapa seri Karena Ini Flow sheet Akan aktif Jika ada Aliran Air Minimal 3 liter Per menit Kalau Ada Aliran Yang Agak Deras 3 liter Per menit Seperti itu Baru ini Bisa aktif Atau On Sekarang Seandainya Kran Posisinya Dimatikan Atau Ditutup Maka Disini Akan terjadi Tekanan Yang sangat Besar Nah Karena Disini Ada Pressure Switch Maka Ini Akan Aktif Sehingga Akan Memutuskan Arus Atau Akan Memutuskan Listriknya Jadi Pompanya Akan Mati Jadi Seperti itu Kerja-kerjanya Jadi Kran Dibuka Airnya Mengalir Maka Flow sheet Nyala Karena Ini Kondisi Awalnya Aktif Maka Ini Dua-duanya Hidup Kemudian Pada Saat Kerannya Dimatikan Maka Ini Pressure Switch Akan Memutuskan Arus Karena Terjadi Tekanan Yang Cukup Besar Sehingga Putus Seperti itu Cara kerjanya Jadi Ini Saling Membantu Ini Untuk Startnya Ini Untuk Mematikan Jika Kerannya Dimatikan Seperti itu Dengan Demikian Maka Pompa Ini Bisa Mati Secara Otomatis Jika Kerannya Ditutup Ini Contoh Yang Sudah Selesai Di Install Jadi Seperti Ini Ini Adalah Pompanya Kemudian Disini Keluar Flow Switch Kemudian Ini Pressure Switch Nah Ini Jadi Air Masuk Kesini Nah Seperti ini Masuk Kesana Kedalam Rumah Terus Nanti Ada Kran Ada Washtafel Ada Kemar Mandi Dan Lain Lain Jadi Seperti itu Tapi Ini Saya Pakai Sistem Yang Bisa Keluar Masuk Jadi Ini Air Kalau Pompa Mati Seperti ini Terus Ini Ada Air Yang Dari Dari Sumber Sana Dari Luar Ini Tetap Bisa Masuk Kesini Masuk Kesana Walaupun Pompa Mati Ini Walaupun Raks Switch Nya Kera Sini Ini Tetap Bisa Masuk 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 Terus Seperti ini Masuk Kesini Nah Ini Terus Ini Kedalam Torun 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 Nah Seperti itu Ini Lagi Mengisi Seperti itu Tapi Nanti Kalau Misalnya Pompanya Nyala Nanti Terjadi Arah Kebalikan Seperti ini Ini Pompanya Kan Menekan Kesini Masuk Kedalam Rumah Seperti itu Jadi Ini Bisa Keluar Masuk Tapi Ingat Disana Itu Ada Ada Klep Tabuk Itu Bisa Dilihat Di Video Saya Sebelumnya Itu Untuk Yang Masalah Sistem Perbipaannya Itu Mesin Cusi Lagi Menjadot Air Maka Pompanya Nyala Kemudian Setelah Cukup Dia akan Mati Dengan Sendirinya Jadi Pada Saat Diputukan Maka Pompa Ini Hidup Kemudian Setelah Akhirnya Cukup Dia akan Mati Sendiri Nah Itu Jadi Sudah Berfungsi Seperti Yang Diharapkan Jika Ada Pertanyaan Silahkan Tulis Di Komen Nanti Saya Akan Mencoba Menjawabnya Jika Saya Bisa Makasih Bisa